Oke, pertama yang perlu kita siapkan kertas adunnya Oke, ini saya kemarin sudah bawa kertas adun Ini hasil, ini kertas adun biasa, di print dengan print biasa Print-print ini, umumnya itu Kalau ini kertas adun biasa, di print dengan print laser Semua bisa, semua bisa dipakai Cuma kalau laser ini, kepakatannya lebih tinggi Jadi buat agrup sangat enak sekali Jadi kali ini kita akan, saya mau pakai yang laser ya Nah ini, kalau bisa jangan nekuk ya Jadi kalau wee, o nouveau Ayat Kelas, banyak cara tari druid Apa pun yang sudah kita mengenai? Kalau begitu, aku tidak menukannya . . , , . 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 hi the hai hai the hai 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 Pertama kita siapkan kertas afdrupnya Kemudian berhubung saya makanya ini kertas habis biasa Bukan kertas kalkir Maka saya butuh minyak Fungsinya nanti biar kertas ini jadi transparan Tapi kalau kita sudah pakai kertas kalkir Tidak perlu lagi minyak Karena kertas kalkir kan sudah transparan Jadi nanti kita oleskan di Di kertasnya Ini bisa pakai minyak goreng Bisa pakai minyak solar Saya ini pakai minyak solar Karena harganya lebih tercantau dan tidak agak Sepertinya sudah kering Nah ini yang perlu diperhatikan Kita kan proses pengeringannya ini kan di tempat yang minim cahaya Tapi kita buat tempat khusus yang minim cahaya Saat nanti segering itu kan keluar dari tempat yang minim cahaya Cepat-cepat Soalnya nanti terlalu sering terlalu panas cahaya Obat itu Mengerasnya Oke kita coba ini Bisa pakai gunung cahaya Bisa pakai gunung cahaya Tinggal selera Intinya kertas Menempel bagus di Screen Kalau saya terbiasa saya Saya olesi anu dulu tadi Minyak dulu Biar tidak lembuk Biar tidak lembuk Kertasnya langsung Nempel bagus Nah ini kertasnya Transparan ya Posisinya Kalau mau pakai emal bisa Tapi dalam praktik ini kita Abuknya dulu ya Ini kemalnya nanti bisa sambung Oke Nah bisa ini gelembung-gelembung yang putih ini Diminimkan Tidak harus hilang 100% Tapi seminim mungkin Oke udah siap Kita mulai proses penginaran Kurang lebih ini panasnya mungkin Wah cepat ya pak Proses pengeringan dengan matahari Kurang lebih 12 detik 12 detik Oke saya kira cukup Selesai penginaran Ini yang penting selakunya Langsung buyur aja Terata Sabun 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 Abangnya bakat busa Biar Makin gampang Ini juga Aku baru menutup Ya aku harus bisa nih Baiknya Nikungi langsung Nopon ya mas Ini gak kok Ini ya mas Jadi bagiannya Kena sinar tadi Bagian yang gak tembus Cahaya Dia akan mengerak Lunak Kena air Sedangkan bagian yang Terpapar cahaya Dia akan mengerak Mengerak Kena air Masih kuas Yang bolong gue Yang nenggong kertas Sirang Kita lihat Untuk pola Ini salah satu tips Menggunakan Apa ini Busa 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 Nah ini proses ini yang perlu diingat Jangan terlalu sering Eh maaf, jangan terlalu lama terpapar air Karena kalau nanti terlalu lama terpapar air Lama-lama obat airnya memutih dan melunak Jadi langsung saja kalau sudah cukup Langsung diambil Kalau bisa dijemur Ini sudah tentu kola Selanjutnya ini proses pengeringan Kita bisa jemur di dinal matahari Sambil tunggu kering Ada yang mau coba? Mas Ilyas Mas Ilyas Mas Ilyas Mas Ilyas Hai ini masih ini jadi hati-hati ini cukup kita cahaya Hai ini harus diambil oleh sebuah tidak pakai tanah atau kain hai 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 nah ini posisinya diperlakukan ya posisi gambarnya intinya nanti tinta itu kan dari sini itu enggak boleh geser-geser nggak boleh-geser kalau nanti kita ikut mau ngikutin mal harus kalau kita posisinya kita Pak oke bisa mencoba dikit kurang lebih 5-12-12 juta ya yang ada inget-inget sih, ntar masih lebih batik nggak ragu, uang eh, aduh, meling-lingingnya, geng wah, gitu langsung beli dulu beli dulu depan busa beli tangkulannya kemudian pakai busa ini sebenarnya teknik yang cukup efektif ya pakai busa itu ini mempercepat proses lantapnya itu desain yang nggak terlalu kaya hati-hati kalau warnanya udah agak membutih, hati-hati ya itu nanti mudah rontap kalau udah memutih, hati-hati oke, ya mau lanjut, langsung praktek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikan selamat menikmati Terima kasih.